1, 2, 3, semangat pagi Surahku yang kasih dalam Tuhan, renungan baik kita hari ini berjudul Taman Eden dipulihkan Ayat renungan diambil dari Wahyu 21 ayat 1 Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu 1, 2, 3, pagi ini kita akan dengar berita yang menyenangkan Kita harus dengarkan Yang pertama, Taman Eden Surahku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita membaca renungan pagi kita Kita melihat gambaran Taman Eden Rupanya Taman Eden itu setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa Tidak langsung diangkat Orang-orang pada saat itu masih bisa datang ke Taman Eden Untuk memperbaharui janji mereka Untuk memperbaharui bahwa mereka akan taat kepada Tuhan Namun karena semakin jahatnya umat manusia Maka, renungan baik kita tuliskan Apabila arus dosa melanda dunia ini Dan kejahatan manusia menentukan kebinasaan mereka oleh airba Tangan yang telah mendirikan Eden itu Telah mengangkatnya kembali dari dunia ini Ketika airba tentunya saudara-saudara Taman Eden itu diangkat oleh Tuhan Namun jangan khawatir Kita akan menikmatinya kembali Di Yerusalem baru Renungan baik kita tuliskan Taman Eden itu dipulihkan Bahkan lebih mulia Daripada keadaan semula Luar biasa Yang kedua Menikmati Surahku yang kasih dalam Tuhan Umat-umat Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga Akan menikmati setiap hal yang Tuhan siapkan bagi kita Saya senang ada lagu yang menyebutkan No more pain No more night Tidak ada lagi rasa sakit Semuanya adalah berkat Bersama-sama Berjalan Bersama dengan Tuhan Yang ketiga Pulih Surahku yang kasih dalam Tuhan Segala sesuatu yang telah hilang karena dosa Kini dipulihkan kembali Satu Dua Tiga Pagi ini Pekabaran menyenangkan diberikan kepada kita Taman Eden yang hilang itu saat ini Akan dikembalikan Bahkan dalam keadaan yang jauh lebih baik Umat-umat Tuhan yang hari ini sakit Yang hari ini menderita Ingatlah Ada janji Tuhan Ketika Yesus datang kali yang kedua Mereka yang timpang Akan melompat Mereka yang hari ini menangis Akan bergembira Mereka yang sakit Akan dikuatkan Kenapa? Karena Tuhan Ada dekat Bersama-sama dengan kita Surahku yang kasih dalam Tuhan Saat ini ketika kita sakit Jangan kehilangan arah Tetaplah berjalan dengan Tuhan Tetaplah sungguh-sungguh beriman dengan Tuhan Karena Tuhan akan memberikan yang terbaik Ketika kita berjalan di atas dunia ini Dan yang sempurna adalah Ketika Yesus datang kali yang kedua Ketika Yerusalem yang kudus Yerusalem yang mulia itu Menjadi tempat perhentian terakhir Perhentian kekal bagi umat-umat Allah Semangat pagi Selamat pagi Tuhan memberkati Saya dan saudara Untuk masuk ke Yerusalem Surgawi Tuhan beserta kita semua Terima kasih atas dukungan Anda